Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecawain, panggillah Allah Sebelum kita memanggil netizen, kan kita suka memanggil netizen dulu ya Posting, update status, story, terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu Dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan Jadi intinya adalah, panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecawain Sebelum kita memanggil netizen, ya Allah, ya Jebar Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbil Filih Warhamni Wajiburni Nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah Wajiburni ya Jebar Ya Allah kuatkanlah iman kami Karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak Kami bertahan dalam satu ujian Jika iman kami kuat kepada engkau ya Allah Kuatkanlah iman kami ya Allah Terutama ketika kami merasa lemah sendiri dan tidak berdaya Saat itulah dekap kami dengan kasih sayangmu ya Allah Dekap kami dengan kasih sayangmu sebagaimana engkau mendekap Rasulullah s.a.w. Pegang kami erat ya Allah Ketika kami akan terjatuh Janganlah engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah Janganlah engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung Temani kami ya Allah Hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari itu artinya adalah Apa hal yang akan Allah tunjukkan setelah ini Tunggulah kejutan dari Allah Sesuatu yang baik sesudah ini Dan orang yang ahli hikmah Adalah orang yang paling sabar Untuk menunggu kejutan itu Ini orang yang ahli hikmah dalam konteks kehidupan sehari-hari Orang yang paling sabar menunggu Apa sih yang Allah rencanakan di balik ini Apa sih kebaikan yang Allah pengen kasih di balik ini Apa sih kejutan yang sedang Allah sediakan untuk saya di balik ini Siapa orang yang Allah kasih hikmah Berarti dia telah diberikan khairan kasihan kebaikan yang sangat banyak Artinya apa? Dia tuh lebih beruntung daripada Raja Dubai Lebih beruntung daripada Raja Abu Dhabi Lebih beruntung daripada Raja Saudi Raja kerajaan manapun di muka bumi Dia lebih beruntung Makanya orang yang Allah kasih hikmah Dia menjadi orang yang paling bersyukur Kalau dia diuji dia bersabar Dan itu kebaikan untuk dia Ternyata diuji ujung-ujungnya baik Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar Allah menyebutkan tiga varian ujian kan Ujian fisik Ujian harta Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis Dan ujian zulzilu Ujian perasaan Termasuk diputusin Atau orang yang dekat sama kita Jadian sama yang lain Bukankah Allah bilang Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan Untuk orang yang sabar Kalau dia sabar Sampaikan berita gembira